bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manteman hai di video ini saya akan memasak pepes pohon eceng pohon eceng itu yang suka tumbuh di pesawahan manteman tanaman liar yang bisa dimasak manteman semoga ini memberi informasi dan memberi inspirasi bagi manteman yang ingin menjadi konten kreator youtuber pepes pohon eceng yang sangat renyah cekidot ini dia manteman targetnya yang akan saya cincang yaitu pohon eceng di daerah saya ini disebutnya dengan pohon eceng manteman saya belum mempelajarinya ini familiarnya pohon apa ini yang suka tumbuh di pesawahan manteman di tempat saya eceng ini bisa dimasak manteman ada dua ikatan besar ini pohon eceng kurang lebih 250 gram manteman saya membelinya di bah omon manteman bah omon tukang sayur manteman di tempat saya biar terkenal bah omon manteman langsung saja ini akan saya cincang cincang diperkecil manteman dipotong potong nah ini dia hasil potongannya hasil cincangan pohon eceng manteman dari mulai batang daun bisa dimasak manteman bumbu yang akan digunakan cabai rawit cabai merah manteman 3 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih 2 buah kemiri langsung saja ini bumbu akan saya haluskan akan saya geprek-geprek ludek-ludek sampai merata ini bumbu yang sudah dihaluskan manteman tuangkan minyak secukupnya dan tunggu minyak mendidih lalu dimasukkan saja bumbunya yang sudah dihaluskan tadi digocek-gocek manteman bumbunya jangan sampai gosong nah untuk cabainya jangan dihaluskan manteman dicampurkan dengan utuh saja cabai rawitnya hanya cabai besarnya saja ya cabai besar yang merah yang ditumbuk dihaluskan dicampurkan dengan kemiri dan juga bawang merah bawang putih jangan lupa dikasih garam dan bumbu penyedap lainnya ini bumbu siluman manteman biar makin lejat sangat digoreng terlebih dahulu manteman diaduk-aduk kurang lebih 10 menit teman-teman hingga matang merata selanjutnya tinggal dimasukkan saja ini eceng daun batang yang sudah di iris-iris yang sudah dicacah dimasukkan ke dalam bumbu dicampurkan lalu diaduk-aduk diaduk-aduk supaya merata supaya layu nah ditambahkan nih nasi nasi semangkuk atau mau nasinya sebakul gak apa-apa manteman sesuai kebutuhan sesuai selera manteman mau banyak nasinya dicampurkan dengan daun eceng mau sedikit bebas manteman diaduk-aduk ya jangan sampai terlalu gosong nih nasinya ini digoreng dulu selanjutnya dituangkan diangkat ke daun pisang ini cabainya juga tidak ditumbuk tidak dihaluskan nah ini proses pembakaran pepes manteman tuh jadi nasi dan daun ecengnya tadi dimasukkan ke dalam atau dibungkus memakai daun pisang ini tinggal dibakar tuh dibakar kurang lebih 15 menit saja manteman sering dilihat saja manteman sering diperiksa takutnya gosong pepesnya oke manteman terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya memasak pepes daun eceng semoga ini memberi informasi bagaimana teman yang ingin memasak pepes eceng campur dengan nasi dan memberi inspirasi bagaimana teman yang ingin menjadi konten kreator cintai selalu alam sehat selalu terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wow